Halo semuanya selamat datang di Bagus GIS Di kesempatan kali ini kita akan share tutorial terkait G-GIS Utamanya yaitu label atau labeling Kalau gampangnya itu adalah memunculkan nama keterangan pada peta Seperti itu teman-teman Ini adalah contohnya Jadi kita nanti akan menggunakan data SHP Ada data point dan data software File ruang, polygon Nah di dalamnya ini ada informasi kecamatan-kecamatannya Dan di titik-titik ini nanti kita tampilkan untuk informasi stasiun pengambilan data Contohnya nanti seperti itu teman-teman Nah bagaimana untuk memunculkannya Nah ini adalah sebelumnya informasi untuk mouse-nya ketika saya klik kiri Nanti warnanya merah dan ketika klik kanan warnanya hijau Seperti itu teman-teman Oke kita lanjut sebelum mulai jangan lupa untuk di subscribe terlebih dahulu Dan saya ucapkan terima kasih banyak buat para subscriber Kita langsung masuk saja ke key GIS nya Nah ini sudah tadi saya coba ini saya bersihkan terlebih dahulu Kita mulai dari awal Kalau teman-teman belum punya data SHP bisa download di bagus GIS juga Nanti saya tuliskan di deskripsi Jadi ada blogspot Bagus GIS.blogspot.com Nanti pilih label download area Nanti ada pilihan sub-file-sub-file yang tinggal di download saja Kita panggil datanya dulu Ini data vektornya saya panggil Ada di kecamatan Semarang Kita langsung panggil dua Ini gampang sekali langsung pencet Klik kiri shift Ini open dan add data Jangan lupa diubah di sini ya Ini untuk memanggil data vektor yang bawah untuk data raster Kita addkan saja Kita close Station Nah oke ini kita pindahkan biar kelihatan Karena kalau misalkan di sini Dia tidak kelihatan Jadi cara bacanya yang atas ini adalah bagian atasnya Yang bawah bagian bawahnya jadi ketutupan Nah kita geser saja Langsung titiknya bisa kelihatan teman-teman Oke untuk memunculkan label bagaimana Kita cek terlebih dahulu atributnya di dalamnya itu ada apa saja Nah caranya klik kanan Terus klik kiri Open atribut tabel Ini ada keterangan kecamatan sama kode Kalau kodenya ini saya karang sendiri Ini buat contoh saja Nanti teman-teman bisa tambahkan misalkan kode pos Ataupun misalkan kode daerah Ataupun luas area Terus dan lain sebagainya Bisa keterangan-keterangan yang lain bisa ditambahkan Karena saya punya dua contoh seperti ini Ini ada kecamatan, ini ada kode Nanti saya munculkan kecamatannya Nah ini sudah ada di bagian kecamatan Kita langsung saja memunculkan labelnya Nanti sudah di close ya Kita ulangin lagi buat munculkan label Sama klik kanan masuk ke properties Klik kiri properties Kita tunggu sejenak Terus nanti muncul seperti ini Nah biasanya kalau baru mulai buka Biasanya di sini informasi Kalau sudah mulai buka tinggal dipilih bagian label Bagian label ini adalah gambarnya yang sini Seperti ini ABC Jadi yang bisa dimunculkan data label Ini juga informasi penting teman-teman Adalah data vektor Jadi kalau teman-teman ada data raster seperti foto udara Atau citra satelit Itu harus ditambahkan data vektornya Atau misalkan rasternya diubah ke vektor Baru bisa dikasih informasi labelnya Caranya di ABC Kita lanjut ya Terus ini nolabel Kita pilih yang single label Klik single label Nanti baru muncul teman-teman Nah ini kalau di apply sudah bisa Langsung bisa keluar Karena yang value-nya adalah kecamatan Kalau misalkan mau dimunculkan value-nya kode Nah tadi kan di attribute-nya Di yang kayak tabel tadi Dia ada kecamatan dan kode Kalau misalkan kode berarti yang muncul angka-angkanya Karena di informasi tabel saya Adalah kecamatan dan kode Dan kodenya adalah angka-angka Nah ini untuk kecamatan tinggal dibalikan saja Nah ini apply untuk melihatnya Seperti itu Nah ini sudah kelihatan Ini untuk font-nya juga bisa diubah Misalkan mau diganti areal Tinggal pencet A Pilih areal Ini sudah berubah areal Terus font-nya misalkan terlalu besar Ini bisa diperkecil jadi 8 Misalkan Terus warnanya Ini juga bisa diubah Bisa dimencet ini di garis Sorry yang segitiga ini Kecil Klik Tinggal dipilih warna Misalkan putih Nah ini teman-teman seperti itu Kalau misalkan Diklik di sini Dia juga bisa pilih warna Tapi menggunakan gradasi seperti ini Teman-teman Jadi milihnya seperti ini Nah kita bisa di oke juga Oke Itu Simple sekali Kalau mau ngasih garis bawah Juga di klik garis bawah Apply Langsung ada garis bawahnya Terus ada placement Ini mungkin juga perlu juga Ini untuk penempatannya teman-teman Nah ini bisa dipilih offset Center Terus pilih yang sini Ini untuk coba-coba saja Nah ini misalkan di center Di pusat Nah seperti ini teman-teman Oke Kita rapikan saja ya Kita langsung apply Di sini kita hilangkan Font-nya Kita kecilkan lagi 6 Terus yang berikutnya adalah Memunculkan label di titik Nah konsepnya sama Tinggal klik kanan Terus kita cek dulu Isinya apa labelnya Nah ini adalah Tadi saya kasih nama 123-8 Anggap saja ini adalah Titik stasiun pengambilan data Nah ini tinggal di klik kanan Sama Properties Masuk ke label lagi Yang ABC ini Terus diubah ke single label Klik kiri Single label Nah ini sudah muncul Karena infonya cuma 1 Jadi dia munculnya 1 saja Ini font-nya kita samakan Menjadi arial Kita pencet A Kita arial Kita perkecil Menjadi 6 Kita Ubah warnanya Biar tidak sama Nah ini Atau pilih ini juga bisa Sorry Pilih ini juga bisa Ini ada beberapa pilihan Untuk mewarnai Ini tinggal kita Sesuaikan saja teman-teman Saya pakai merah Nah ini terlalu kecil Bisa kita perbesar Tambahkan board Juga bisa Point Sorry Pixel Kita perbesar menjadi 10 Biar lebih Oke Mungkin Itu saja teman-teman Buat labelnya Jadi Kita sudah berhasil Memunculkan label Untuk data Ruang Polygonnya Dan data Titiknya Seperti teman-teman Oke Thank you Terima kasih banyak Jangan lupa di Like Jika bermanfaat Dan dibagikan Ke teman-teman yang lain Jika ada yang membutuhkan Terima kasih Jangan lupa di